Halo Kultifator Junior, selamat datang di dunia novel ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor, selamat menyaksikan. Bab 1511 Putra Tuhan yang marah. Dalam waktu kurang dari satu menit, seluruh rumah harta karun dikosongkan oleh mereka, tidak meninggalkan apapun. Ayo pergi! Setelah bergerak, mereka bertiga bergegas keluar dari rumah harta karun tanpa berhenti sama sekali. Mereka terbang menyusuri lubang yang dipecahkan oleh naga asli. Ledakan! Ledakan! Di luar, di atas Danau Kilong, perang masih berlangsung. Anak Tuhan, Wang Jian dan yang lainnya masih mengepung mayat naga hitam sejati. Mengaum! Tubuh naga hitam sejati dipenuhi dengan cahaya hitam, seperti api hitam yang menyala, dan kekuatan tempurnya sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Mayat naga sejati ini membakar merek tersebut untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun tak lama kemudian, merek tersebut menghilang dan mayat naga sejati ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pikir Suen Ning dalam hatinya. Mereka bertiga terbang ke sisi Danau Kilong dan mengamati dari kejauhan. Putra Dewa mengendalikan bayi yutang, seperti putra para dewa, bermandikan cahaya suci, terus-menerus membombardir naga hitam sejati. Ada pun Wang Jian, ada juga pedang perang yang tergantung di atas kepalanya, sangat kuat dan jelas merupakan senjata suci, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah naga hitam. Sedangkan untuk master lainnya, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak bisa melakukan intervensi sama sekali. Mengaum! Naga hitam sejati tiba-tiba meraum, dan di atas kepalanya, dua tanduk naga terbang keluar, bertambah besar dengan cepat, dan akhirnya tampak berubah menjadi dua pedang yang menjulang tinggi, menebas putra dewa dan Wang Jian. Kapan? Kapan? Menara giyok putih Shenzi dan pedang perang Wang Jian diterbangkan oleh tanduk naga, namun, tubuh Shenzi dan Wang Jian terguncang dan mereka mundur terus-menerus. Mengaum! Naga hitam sejati itu meraum dengan marah, memutar tubuhnya, dan berlari menuju kejauhan dengan kecepatan tinggi. Aku ingin pergi, aku sedang bermimpi. Shenzi berteriak dengan marah, mengendalikan menara giyok putih, dan memukul tanduk naga dengan keras. Tanduk naga itu terhempas, dan cahayanya meredup, tetapi menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Anak Tuhan bergegas melewatinya dan meraih tanduk naga di tangannya. Di sisi lain, Wang Jian juga meraih tanduk naga di tangannya, keduanya menyingkirkan tanduk naga tersebut, berubah menjadi cahaya pelangi, dan mengejar naga hitam asli. Ada sisik naga di sana. Itu milikku. Begitu Shenzi dan Wang Jian pergi, orang-orang yang tersisa membuat kerusuhan. Dalam pertempuran tadi, banyak sisik naga yang ditembak jatuh dari naga hitam sejati, jika sisik naga ini disempurnakan menjadi baju besi pertahanan, itu pasti akan menjadi harta karun yang langka. Para master di bawahnya bergegas menuju lima atau enam sisik naga, dan perkelahian terjadi di tempat kejadian. Dari waktu ke waktu, orang-orang kuat berteriak dan dibunuh di sini. Kakak senior, kakak perempuan, ayo pergi! Lu Ming berkata pada Tian Chui dan Suen Ning. Mereka memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Mereka mengosongkan rumah harta karun naga sejati alam suci. Mereka dapat dikatakan sebagai pemenang terbesar. Perjalanan ini tidak sia-sia. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Oke. Tian Chui mengeluarkan skybreaking sutle, dan mereka bertiga memasuki skybreaking sutle. Skybreaking sutle menerobos udara dan memasuki aura jahat. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, Shen Xi dan Wang Jian kembali dengan ekspresi dingin. Terutama anak Tuhan, yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jelas sekali, panen mereka tidak bagus, dan mereka mungkin kehilangan naga hitamnya. Kematian! Putra Tuhan tampak berubah menjadi tombak, menembus kehampaan dan membunuh orang-orang kuat yang berjuang demi sisik naga. Fiuh! Seorang pria kuat dari kaisar bela diri tingkat sembilan ditembus oleh putra dewa dan jatuh di tempat. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Putra Tuhan berkata dengan dingin, tombak hukuman ilahi menembus kehampaan, dan orang kuat lainnya terbunuh. Sebelumnya, di Istana Naga, dia telah menggunakan gulungan prasasti dari kekosongan terlarang ilahi untuk memenjarakan naga hitam sejati. Dalam hal ini, naga hitam sejati tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jika dia ingin menghancurkan merek tersebut, merek tersebut akan dihancurkan. Tubuh naga sejati harus dihancurkan. Apa yang dia peroleh? Tetapi pada saat kritis, dia diganggu. Seseorang menghancurkan gulungan prasasti dari kekosongan terlarang, membiarkan naga hitam sejati melarikan diri. Jimat prasasti kekosongan terlarang ilahi adalah jimat prasasti kuno yang diperolehnya secara kebetulan sangat berharga, namun jika ia bisa mendapatkan tubuh naga sejati alam suci, ia juga akan menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang, tubuh naga sejati alam suci belum diperoleh, dan jimat kuno dari kekosongan terlarang ilahi telah terbuang sia-sia, membuat niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang yang menghancurkannya termasuk di antara mereka yang memasuki istana naga sebelumnya, jadi sekarang anak Tuhan sedang membunuh orang. Engah! Engah! Satu demi satu, para Tuhan dibunuh oleh anak Allah. Anak Tuhan sudah gila! Lari! Para Tuhan yang tersisa melarikan diri ke segala arah dengan gila-gilaan. Jangan pernah berpikir untuk pergi! Shenzi berkata dengan dingin, dan menara batu giyok putih itu terbang keluar, berubah menjadi seukuran gunung, dan menekannya. Orang-orang yang tersisa berteriak satu demi satu, tubuh mereka meledak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Lusinan orang kuat yang telah memasuki istana naga semuanya dibunuh oleh putra dewa dalam sekejap, kecuali Wang Jian. Di mana ketiga semut dari lembah dewa naga. Shenzi melihat sekeliling dan tidak melihat Luming dan yang lainnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya, dia tidak berpikir bahwa tiga orang dengan tingkat kultifasi tertinggi, hanya Kaisar bela diri tingkat kelima, dapat menghancurkan jimat kuno kekosongan terlarang ilahi miliknya. Haha, anak Tuhan, hari ini kamu kehilangan istri dan pasukanmu. Tidak jauh dari situ, Wang Jian mencibir. HMPH, sebaiknya kamu diam, kalau tidak, aku akan membunuhmu juga, kata Shenzi dengan wajah dingin. Kamu bisa mencobanya. Wang Jian menunjukkan semangat juangnya. Cahaya ganas melintas di mata putra Tuhan, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Kultifasi Wang Jian berada di alam yang sama dengannya, dan dia juga seorang jenius yang tiada tara, tidak mudah untuk membunuh Wang Jian. Putra Tuhan mendengus dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas ke istana naga melalui lubang. Dia ingin mencari harta karun yang tersisa di istana naga. Begitu dia bergegas masuk, ekspresinya berubah, dia melihat peti mati naga dipindahkan dan pintu di bawah peti mati naga. Rumah harta karun vakum, Sial, itu adalah rumah harta karun naga yang sebenarnya, Raung Shenzi. Ada kilatan cahaya pedang, dan Wang Jian muncul. Sekilas, suara dingin keluar, sepertinya kita telah bekerja keras, tetapi orang lain memanfaatkan kita. Kemudian, keduanya bergegas ke rumah harta karun dan melihat ke rumah harta karun yang kosong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kali ini mereka berdua bekerja keras, namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali sebuah tanduk naga dan beberapa sisik naga, bahkan rumah harta karun terpenting dari naga asli pun diambil oleh orang lain. Terutama anak Tuhan yang kehilangan jimat kuno. Siapa itu? Putra Tuhan meraung dengan marah, niat membunuhnya sedingin pisau. Kemudian, dia terbang keluar dari rumah harta karun dan melihatnya dengan cermat di pintu rumah harta karun. Darah naga sejati, tidak heran bisa membuka pintu rumah harta karun. Shenzi merasakan darah yang ditinggalkan suen ninsin di pintu, dan cahaya dingin muncul di matanya. Darah naga yang sebenarnya berasal dari naga di lembah dewa naga, dan ketiga semut itu. Beraninya kau mencuri rumah harta karun vakum di bawah hidungku dan mencari kematian. Setelah beberapa saat, putra Tuhan mengeluarkan suara dingin. Kamu benar-benar berani. Wang Jianyi berkata dengan dingin, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan pergi dari sini. Kemudian, anak Tuhan dipenuhi dengan niat membunuh dan tertinggal di udara. Setelah putra dewa dan Wang Jian pergi, beberapa prajurit di bawah kaisar bela diri tingkat ketujuh tersisa. Mereka terbang keluar dari istana naga dengan ketakutan, mengikuti lubang, terbang masuk, dan mencari di istana naga. Tetapi tidak ada yang besar, hadiah. Bab 1512-13 Senjata Suci Lu Ming dan tiga orang lainnya menaiki pesawat luar angkasa yang memecahkan langit dan dengan cepat terbang keluar dari area jahat. Setelah terbang keluar dari area aura jahat, Tian Chuwi berbalik dan terbang di udara menuju gunung Changshan. Saat pesawat luar angkasa pemecah langit itu terbang, Lu Ming dan yang lainnya mengambil harta karun dari rumah harta karun istana naga dan mulai membaginya. Pertama-tama, ada banyak sekali bahan pemurnian, segala jenis bahan pemurnian, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Sui Ningxin secara khusus memilih bahan pembuatan senjata yang mengilap itu, sedangkan Lu Ming dan Tian Chuwi biasa-biasa saja. Setelah Sui Ningxin selesai memetik, mereka membaginya secara acak dan menyimpannya. Hal yang sama berlaku untuk Sui Ningxin, yang berspesialisasi dalam memilih prajurit roh yang cerdas dan tampan. Namun, mutiara bercahaya, zamrut, dan permata lainnya yang tidak berguna bagi Lu Ming dan Tian Chuwi semuanya dikejutkan oleh Sui Ningxin. Yang bersinar disingkirkan, membuat Lu Ming dan Tian Chuwi tidak bisa berkata-kata. Terakhir, ada prajurit suci. Ada total 13 senjata suci yang tergantung di pesawat luar angkasa yang menembus udara, memancarkan fluktuasi misterius. 13 senjata suci semuanya adalah senjata suci Ming. Lagi pula, prajurit suci agung sangat langka, dan ini adalah hal yang sangat langka di Changzhou. Total ada 13 senjata suci, 4 untuk kita masing-masing, dan satu sisanya milik kakak senior ke-8. Kali ini, jika bukan karena kakak senior, kita tidak akan bisa membuka pintu menuju harta karun itu, rumah. Kakak ke-7, bagaimana menurutmu? kata Lu Ming. Tentu saja. Tian Chuwi menyeringai. Bagaimana aku bisa malu jika aku berbagi satu bagian lagi? Sui Ningx berpikir dalam hati, namun matanya sudah lama tertuju pada sebuah pedang panjang. Pedang panjang ini bertatahkan tujuh permata dengan warna berbeda. Sungguh sangat indah. Lu Ming tersenyum dan berkata, Kakak, kamu pilih dulu. Aku ingin pedang ini. Begitu Lu Ming selesai berbicara, Sui Ningxin meraih pedang di tangannya dan tidak bisa meletakkannya. Silahkan pilih, selama aku punya pedang ini, yang lainnya opsional, pikir Sui Ningxin dalam hati. Kalau begitu palu ini milikku. Tian Chuwi menatap palu emas ungu besar, meraihnya di tangannya, dan cukup puas. Pegangan palu ini terlalu pendek. Sepertinya saya perlu mencari ahli prasasti untuk membuatnya lagi. Tian Chuwi mengayunkan palu besar itu beberapa kali, sangat senang. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil tombak di tangannya. Tombak panjang ini berwarna hitam pekat, dengan naga hitam melilitnya, terlihat sangat misterius dan mendominasi. Akhirnya mendapat tombak senjata suci. Lu Ming menunjukkan senyuman di wajahnya. Menggunakan tombak prajurit suci, kekuatan 13 serangan pasti akan lebih kuat. Sayangnya, di antara 13 senjata suci, tidak ada senjata suci berjenis sarung tangan. Mereka bertiga cukup senang mendapatkan senjata suci tersebut, dan mereka memilih prajurit suci yang tersisa sesuka hati. Lu Ming mengambil 3 item lagi, Tian Chuwi juga mengambil 3 item, dan Sui Ning Xin menyimpan 4 item sisanya. Pekerjaan ini bisa dikatakan sangat bermanfaat. Belum lagi, senjata suci-nya sendiri memiliki 1 juta poin kontribusi, berapa banyak harta yang bisa ditukar? Misalnya, pil Nirvana mungkin bisa ditukar dengan banyak pil. Senapan ini disebut tombak naga hitam. Ini akan bertahan lama. Tombak naga tak terbatas, saya tidak tahu kapan saya akan dipromosikan menjadi senjata suci, Gumam Lu Ming. Pada saat ini, dalam gambar gunung dan sungai, Ming Lian keluar bersila, dengan tombak naga tak terbatas tergantung di telapak tangannya, potongan bahan pemurnian yang berharga dibungkus dalam api spiritual emas dan perlahan diintegrasikan ke dalam tombak naga tak terbatas. Lu Ming sekarang memiliki banyak bahan pemurnian yang berharga di tangannya. Tombak naga tak terbatas, selama dia terus memasukkan bahan logam mulia, dia akan maju. Setelah latihan tubuh kedua Ming Lian, dia akan menyempurnakan tombak naga tak terbatas. Tombak naga hitam ini tepat pada waktunya untuk disempurnakan. Lu Ming memegang tombak naga tak terbatas dan hendak memasukkan esensi sebenarnya. Berdanggung. Pada saat ini, tombak naga hitam sedikit bergetar. Berdanggung. Berdanggung. Kemudian, senjata naga hitam itu bergetar semakin keras, badan senjatanya bersinar, dan naga hitam yang melilitnya tampak hidup. Apa yang terjadi? Sui Ning Xin dan Tian Chui memandang dengan rasa ingin tahu. Entahlah, tombak ini tiba-tiba bergetar dengan sendirinya, kata Lu Ming. Berdanggung. Senapan naga hitam bergetar, otomatis melayang di udara, dan ujung pistol otomatis mengarah ke satu arah. Ujung tombak menunjukkan arah. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu di arah itu yang menarik tombak naga hitam? Lu Ming menebak. Saat pesawat ulang-alik pemecah udara terbang ke depan, ujung senjata naga hitam juga berputar sedikit, tapi selalu mengarah ke satu arah. Pasti ada sesuatu ke arah itu yang menarik tombak naga hitam. Adik laki-laki, ayo kita lihat, kata Sui Ning Xin. Oke, tapi kamu tidak bisa naik pesawat luar angka saya memecahkan langit, kata Lu Ming. Tombak naga hitam adalah benda dari naga hitam Istana Naga. Tombak naga hitam sangat tidak normal. Mungkin ada hubungannya dengan naga hitam. Tapi sebelumnya, mereka melihat Shenzi dan Wang Jian mengejar naga hitam. Di jika Shenzi dan Wang Jian ada di depan, mereka harus berjaga-jaga. Mereka bertiga turun dari pesawat pemecah langit, dan Skyhammer menyingkirkan pesawat pemecah langit tersebut. Mereka bertiga mengatur napas dan terbang ke depan sesuai dengan instruksi dari senjata naga hitam. Semakin jauh ia terbang, dengungan senjata naga hitam menjadi semakin keras. Segera setelah itu, mereka terbang ke sekelompok gunung. Itu adalah mayat naga hitam suci, seru Sueningsin. Lu Ming dan Tianzhui melihat ke arah yang sama pada waktu yang bersamaan. Di tiang gunung, seekor naga hitam besar tergeletak di sana dengan tenang, tanpa nafas dan tidak bergerak. Mayat naga hitam suci ini lolos dan tidak ditangkap oleh putra Tuhan dan yang lainnya. Mata Sueningsin berbinar. Merek di atasnya telah hilang sepenuhnya. Lu Ming merasakannya dan berkata, Setelah pertarungan dengan Shenzi dan yang lainnya, tanda abadi pada mayat naga hitam telah menghilang dan sekarang telah benar-benar menjadi mayat. Mereka bertiga terbang menuruni tiang gunung. Lu Ming dan Tianzhui saling memandang dengan api yang berkobar di mata mereka. Adik kedelapan, ini Tianzhui ragu-ragu, tidak tahu bagaimana cara berbicara sejenak, mayat naga ini benar-benar tak ternilai harganya, tetapi Sueningsin juga merupakan naga asli, dan naga hitam adalah naga asli yang sama. Jika mereka menyentuh mayat naga asli ini, saya ingin tahu apa yang akan dipikirkan Sueningsin. Oleh karena itu, Lu Ming dan Tianzhui sedikit ragu-ragu. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Tidak perlu melakukannya. Berlatih bersama, apakah itu ras manusia atau ras iblis, berarti menjarah, merampas energi asli dunia, merebut langit dan bumi, dan untuk menangkap orang lain, meskipun mereka satu ras. Terlebih lagi, Tiao ini adalah naga hitam, bukan dari ras yang sama denganku, pikir Sueningsin dalam hati. Setelah mengatakan itu, pedang suci muncul di tangan Sueningsin, dan dia menusukkannya ke kepala naga itu. Akhirnya, dia menggali sebuah tiang dari dalam kepala naga itu. Kristal naga, yang terkondensasi setelah klan naga sejati memasuki alam suci, seperti hati suci seorang pejuang manusia. Kristal naga ini milikku. Ini akan sangat membantu budidayaku. Pikir Suenings dalam hati. Oke, haha, adik kecil, apa yang kamu butuhkan? Tianzhui bertanya pada Lu Ming. Aku hanya ingin beberapa tulang naga, kata Lu Ming. Pada naga sejati, peran tulang naga dalam budidaya tubuh tempur dewa naga oleh Lu Ming adalah yang kedua setelah esensi dan darah naga sejati. Namun, naga sejati ini telah mati entah sudah berapa tahun, dan esensi serta darahnya telah lama hilang. Bab 1513 dipromosikan satu demi satu. Baiklah, adik kecil, tulang naga itu milikmu, dan daging naga itu milikku. Aku adalah tubuh tempur naga liar. Perlahan-lahan aku bisa meningkatkan level tubuh spiritualku dengan menelan daging dan darah dari ruang hampa. Tianzhui menyeringai. Bisakah tingkat tubuh roh ditingkatkan? Hati Lu Ming tergerak dan diam-diam dia terkejut. Kakak ketujuh ini sungguh tidak sederhana. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa peningkatan tingkat tubuh roh yang disebutkan oleh Tianzhui adalah peningkatan kuantitas, tetapi sebagian besar merupakan peningkatan esensi tubuh roh. Tubuh pertarungan dewa naga miliknya dipadatkan dari darah sembilan naga. Memurnikan tulang naga, darah naga, Delel dapat meningkatkan level tubuh naga. Tanpa diduga, Skyhammer dapat melakukan hal yang sama. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang memiliki fisik aneh di dunia yang dapat meningkatkan level tubuh spiritual. Saya hanya tidak tahu apakah kecepatan peningkatan Skyhammer secepat miliknya. Segera, Lu Ming dan Tianzhui mulai memisahkan daging dan tulang naga hitam, Tianzhui menyingkirkan daging naga asli, dan Lu Ming menyingkirkan tulang naga. Sedangkan untuk kulit naga dan sisik naga merupakan harta langka yang dapat digunakan untuk menyempurnakan armor kulit, armor tempur, Delel. Kekuatan pertahanannya luar biasa, dan ketiganya berbagi secara merata. Adik kedelapan, adik kesembilan, ayo cari tempat untuk berlatih. Tianzhui sedikit bersemangat untuk mencobanya. Oke. Lu Ming mengangguk, karena dia memiliki niat ini. Hal yang sama berlaku untuk Sui Ningxin. Ketiga orang itu melompat ke langit dan pergi dari sini. Segera, ketiga orang itu tiba di pegunungan besar yang jaraknya satu juta mil. Mereka masing-masing membuka gua di pegunungan, memasuki gua, dan mulai berlatih. Setelah Lu Ming memasuki gua, dia memasuki peta gunung dan sungai dan mengeluarkan tulang naga. Berat seluruh tulang naga sangatlah mengejutkan, tetapi karena naga asli ini telah mati selama bertahun-tahun, esensi spiritualnya telah hilang secara serius, tetapi bagaimanapun juga, berat dan volumenya ada di sini. Secara keseluruhan, itu masih jauh lebih berharga daripada tulang naga yang dibeli Lu Ming terakhir kali di Lembah Dewa Naga. Telan! Kekuatan melahap yang kuat meletus dari tubuh Lu Ming. Kekuatan melahap menyelimuti seluruh tulang naga. Di dalam tulang lunas, selalu ada esensi spiritual dari naga sejati yang ditelan dan diserap oleh Lu Ming, melebur menjadi tubuhnya, dan berubah tubuh, menyebabkan tubuh naga bermetamorfosis dan menjadi lebih kuat. Latihan ini berlangsung selama setengah bulan. Dalam waktu setengah bulan, Lu Ming sepenuhnya memurnikan seluruh tulang naga, hanya menyisakan beberapa kotoran yang berubah menjadi abu dan tersebar di seluruh peta gunung dan sungai. Mengaum! Tubuh Lu Ming sepertinya mengandung sembilan naga pada saat ini, auman naga keluar, dan kemudian, bayangan sembilan naga keluar dari tubuh Lu Ming, dan tekanan kuat memenuhi udara. Otot-otot di tubuh Lu Ming sedikit menggeliat, lalu menjadi tenang sejenak, tubuhnya suci dan murni, penuh kekuatan. Tubuh roh yang unggul! Sebuah cahaya terang melintas di mata Lu Ming. Meskipun tubuh ini telah mati selama bertahun-tahun dan telah mengalami kehilangan esensi spiritual yang serius, namun terlalu lengkap, energi gabungan masih memungkinkan tubuh roh Lu Ming untuk menyelesaikan transformasi, mewujudkan evolusi, dan memasuki tubuh roh bumi yang unggul. Sungguh kekuatan yang luar biasa! Lu Ming merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat mengejutkan. Itu jauh lebih kuat dari roh bumi pada umumnya? Lu Ming dengan santai melambaikan tangannya, dan kehampaan meraung, dan ledakan sonic yang menakutkan terdengar. Meskipun tingkat kultifasinya saat ini masih di tingkat ketiga kaisar bela diri, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran jika tubuh spiritual kelas atas termasuk dalam tubuh fisik terbaik di Changzhou. Di Changzhou yang luas, hanya ada sejumlah kecil tubuh spiritual kelas atas. Masing-masing dari mereka adalah bakat yang menakutkan. Dikatakan bahwa sepuluh monster teratas di Changzhou adalah roh duniawi yang unggul. Saya ingin tahu apakah kakak ketujuh dan kakak kedelapan telah menyelesaikan pelatihan mereka. Dengan pemikiran di benaknya, Lu Ming meninggalkan peta gunung dan sungai, terbang keluar gua, merasakannya, dan menemukan bahwa Tian Chui dan Sui Ning Xin masih berlatih. Lu Ming kembali ke gua lagi kali ini, Lu Ming tidak memasuki peta gunung dan sungai, tetapi mulai berlatih di gua yang dibuka sementara ini. Lu Ming mengeluarkan setumpuk besar batu mentah dan bersiap untuk memurnikannya guna meningkatkan budidayanya. Alam kekacauan akan mencapai puncak tingkat 4 dan tingkat kultivasi secara alami dapat ditingkatkan. Tumpukan besar batu kasar telah dimurnikan dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 5 hari, Lu Ming tidak berhenti sejenak. Dengan panik melahap dan memurnikan batu mentah tersebut, bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak batu mentah yang telah dia telan dan haluskan. Ledakan! Aura kuat muncul dari tubuh Lu Ming. Ini adalah aura milik kaisar bela diri tingkat keempat. Lu Ming akhirnya berhasil menembus kaisar bela diri tingkat keempat dan memasuki jajaran kaisar bela diri tingkat menengah. Memasuki kaisar bela diri tingkat keempat, kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi meledak lagi. Pada saat ini, kekuatan tempur Lu Ming setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di Istana Naga. Pada saat ini, Lu Ming juga merasakan dua gelombang datang dari dekatnya yang sangat kuat setelah beberapa saat terjadi keheningan. Kakak senior Tian Chui dan kakak senior Sui juga berhasil menerobos. Hati Lu Ming tergerak dan dia bergegas keluar gua. Uhuh! Uhuh! Begitu Lu Ming keluar, Tian Chui dan Sui Ning Xin juga bergegas keluar dengan aura luar biasa di tubuh mereka. Kakak senior, kakak perempuan, apakah kamu sudah membuat terobosan? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Haha, saya melahap banyak daging naga asli dan saya tidak menyangka tingkat kultifasi saya akan mencapai kaisar bela diri tingkat enam. Tian Chui tertawa. Namun, Lu Ming merasakannya dan menemukan bahwa tubuh roh Tian Chui telah meningkat, tetapi tidak terlalu besar dan tidak dapat dibandingkan dengan peningkatannya. Ini tidak mengherankan, lagi pula, tubuh rohaninya dipadatkan dari darah sembilan naga dan ia mengolah tubuh tempur dewa naga yang sangat langka di dunia. Sungguh menakjubkan bahwa tubuh spiritual Tian Chui perlahan dapat meningkat. Saya awalnya telah memurnikan kristal naga dan tingkat kultifasi saya telah mencapai tingkat keenam. Pikir Sue Ning dalam hati. Kali ini, perolehan ketiga orang itu sangat besar dan bisa dikatakan kekuatan mereka meroket. Tian Chui dan Sue Ning Xin yang kekuatan tempurnya sudah mencengangkan, tidak diragukan lagi bahkan lebih menakutkan sekarang karena mereka telah memasuki kaisar bela diri tingkat enam. Kita akan mengasingkan diri di sini selama dua puluh hari. Masih ada satu bulan sebelum konferensi Ding Bao. Ayo kita pergi ke Gunung Changshan, pikir Sue Ning dalam hati. Ayo pergi! Tian Chui mengeluarkan Sky Breaking Sutle dan mereka bertiga memasuki Sky Breaking Sutle dan menuju Gunung Changshan dengan kecepatan tinggi. Tujuh hari kemudian, mereka akhirnya mendekati Gunung Changshan. Dalam tujuh hari terakhir, mereka tidak bermalas-malasan dan mereka akan mendapatkan senjata suci yang cocok dan memurnikannya. Di depan, sebuah gunung yang menjulang tinggi dan megah muncul di hadapan kami. Mereka bertiga keluar dari pesawat ulang alik dan melihat kekejauhan. Gunung Changshan begitu megah dan megah, berdiri di antara langit dan bumi, puncaknya menembus awan bagaikan pilar dunia. Dengan tingkat kultifasi luming saat ini, mereka dapat berdiri di ketinggian dan melihat kekejauhan. Selama tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan mereka, mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan yang jaraknya puluhan ribu mil. Namun, sekilas, mereka sama sekali tidak bisa melihat tepian gunung Changshan, terlihat betapa besarnya gunung Changshan. Mereka bertiga terbang menuju gunung Changshan. Ledakan! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari depan, lalu terlihat dua sosok berpotongan dan sebilah pedang ditebas. Dengan teriakan, sesosok tubuh terbelah dua darah berceceran di tempat. Seorang pria muda dengan pedang di punggungnya muncul, menyedot energi aslinya, menyingkirkan cincin penyimpanan orang yang terbunuh, menatap luming dan yang lainnya dengan mata kilat, dan pergi melalui udara. Orang-orang dari sektor Wu Nian Dao. Tianzui menyeringai. Bab 1514, tempat Kaisar Cha membuktikan Dao. Sepertinya Changshan tidak damai, kata luming. Memang benar, konferensi Changzhou Dingbao diadakan setiap tiga tahun sekali. Tiga belas sektor teratas Changzhou dan orang-orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Changshan. Beberapa dari tiga belas kekuatan sektor teratas memiliki kebencian satu sama lain, dan mereka sering pecah. Itu normal untuk orang-orang untuk bertarung ketika mereka berkumpul di gunung Changshan dan bertarung jika mereka tidak setuju. Sui Ningxin menjelaskan. Tiga tahun lalu, Sui Ningxin datang ke Changshan dan mengetahui lebih banyak tentangnya. Gunung Changshan adalah tempat Kaisar Cha mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, selalu ada banyak orang berkuasa, termasuk orang bijak dan orang suci, yang datang untuk memberi penghormatan kepada tempat Kaisar Chang mencapai pencerahan. Oleh karena itu, banyak orang berkuasa orang-orang tertinggal di gunung Changshan. Prasasti Jalan Surgawi biasanya menarik banyak orang, ayo pergi dan melihat-lihat, mungkin kita bisa mendapatkan wawasan. Sui Ningxin berkata lagi, ada tempat seperti itu, tentu saja aku ingin pergi. Tianzhui tampak penuh harap. Kemudian, Sui Ningxin memimpin jalan, dan mereka bertiga terbang menuju timur gunung Changshan. Semakin dekat Anda ke gunung Changshan, semakin luar biasa perasaan Anda. Sepertinya ada kekuatan yang sangat dahsyat, dan sepertinya ada seorang kaisar agung yang tertidur di sini, yang membuat orang merasa kagum. Sepanjang perjalanan, Anda dapat melihat beberapa bangunan telah dibangun di banyak tempat di gunung Changshan. Di Changshan, di Changshan, meskipun tidak ada kekuatan sektor teratas, masih ada beberapa kekuatan kecil yang berlokasi di sini. Segera, ketiganya mendarat di jalan setapak. Di depan, ada sebuah ngarai, dan di dalamnya ada cetakan telapak tangan yang ditinggalkan oleh seorang bijak senior. Ini sangat misterius. Saya datang ke sini untuk memahaminya tiga tahun lalu, dan saya belajar banyak. Suen Ning berpikir dalam hati, mengambil langkah pertama dan berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, memang ada pintu masuk lembah di depan, namun di depannya ada dua pemuda yang menjaganya. Berhenti, jalan ini diblokir. Dua pemuda mengulurkan tangan untuk menghalangi jalan mereka, dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Mata Suen Ning Xin menjadi dingin. Tempat ini telah dipesan oleh sekte Tian Shen kami. Anda bisa pergi ke tempat lain? Seorang pemuda mencibir. Diambil alih oleh sekte dewa surgawimu? Konyol. Tempat ini digunakan bersama oleh seluruh dunia. Siapapun bisa datang. Kenapa aku tidak tahu kapan itu menjadi tanah sekte dewa surgawimu? Suen Ning mencibir dalam dirinya hati. Aku bilang aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya. Keluar dari sini. Seorang pemuda dari sekte Tian Shen berteriak dengan arogan. Sekte Tian Shen benar-benar sombong. Mata Tian Zhui bersinar dengan cahaya yang tajam. Jika dia tidak merasakan ada banyak aura kuat di ngarai, dia mungkin akan mengambil tindakan secara langsung. Ayo pergi ke tempat lain. Niat membunuh melintas di mata Suen Ning, tetapi pada akhirnya dia menarik Tian Zhui dan Lu Ming dan berbalik untuk pergi. Berhenti! Jangan biarkan mereka pergi! Di sini, suara gemuruh dingin datang dari ngarai. Berhenti! Kedua pemuda yang menjaga pintu melangkah ke depan Lu Ming dan yang lainnya menghalangi mereka. Uhuh! 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 Di ngarai, suara terobosan udara terdengar, dan lima pemuda bergegas keluar mengelilingi Lu Ming dan tiga lainnya. Shi Tian! Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Di antara lima orang yang bergegas keluar, salah satunya adalah Shi Tian, pemimpin muda dari sekte Tian Shen yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Haha, Lu Ming, itu kamu! Shi Tian tertawa, wajahnya dingin, dan ketika dia melihat ke arah Lu Ming, niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Lu Ming, kamu membunuh begitu banyak murid sekte Tian Shen kami di alam rahasia Kaisar Chang. Kamu tidak harus pergi hari ini, tetaplah di sini. Aura yang kuat memenuhi udara dari Shi Tian mengunci Lu Ming. Kembali ke alam rahasia Kaisar Chang, sebelum alam rahasia runtuh, Lu Ming melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh banyak murid sekte Tian Shen yang membuat Shi Tian sangat membenci Lu Ming. Saudara muda Shi Tian, mengapa Anda perlu mengambil tindakan untuk membunuh orang ini? Saya akan membantu Anda membunuhnya, kata seorang pemuda di samping Shi Tian. Tidak, aku sendiri yang ingin membunuh orang ini. Shi Tian melambaikan tangannya dan melangkah keluar. Ledakan! Aura di tubuhnya semakin melonjak, naik ke Kaisar Bela Diri tingkat keempat sebelum berhenti. Shi Tian menerima warisan di alam rahasia Kaisar Chang. Setelah kembali, dia menerima pelatihan kunci dari sekte Tian Shen. Selain itu, bakatnya sendiri sangat tinggi dan tingkat kultifasinya meningkat pesat. Dia menembus ke tingkat keempat Kaisar Bela Diri dalam satu gerakan dan menambahkan warisan, kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Kali ini, dia cukup percaya diri untuk membunuh Lu Ming dan membalas rasa malunya sebelumnya. Lu Ming, menderita kematian! Cahaya suci meledak dari tubuh Shi Tian dan tombak hukuman ilahi mengembun menembus udara dan membunuh seperti kilat putih. Dengan ketajaman yang tak tertandingi, membunuh Lu Ming Ayo. Kaisar Bela Diri tingkat 4 biasa atau bahkan Kaisar Bela Diri tingkat 5 biasa akan terbunuh oleh gerakan ini. Tapi Lu Ming bukanlah pejuang biasa. Dalam sekejap, tombak hukuman ilahi hendak mengenai mata Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih tombak hukuman ilahi. Tombak hukuman ilahi berhenti di depan mata Lu Ming tidak mampu untuk bergerak maju. Bunuh aku! Shi Tian meraum dan energi serta domain aslinya meledak dengan liar mengalir ke tombak hukuman ilahi. Namun, tombak hukuman ilahi sepertinya membeku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Shi Tian melebar, pembuluh darah di wajahnya menonjol dan dia meledakan kekuatannya hingga ekstrim tetapi tangan Lu Ming seperti batu tidak peduli seberapa keras dia meraum, itu tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin? Shi Tian meraum dalam hatinya sungguh sulit dipercaya. Apakah ini kekuatan bertarungmu? Lu Ming berkata dengan dingin, ototnya bergetar, raungan naga keluar, dan dia mengepalkan telapak tangannya dengan kuat. Menabrak! Tombak hukuman ilahi yang dipadatkan oleh Shi Tian runtuh dan meledak. Ledakan! Kemudian, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan meninju Shi Tian. Shi Tian tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Ledakan! Lu Ming meninju lengan Shi Tian, lengan Shi Tian meledak, dia berteriak, tubuhnya terbang kembali, dan dia muntah darah. Karena keduanya berada di kaisar bela diri tingkat keempat, Shi Tian tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Lu Ming dan dengan mudah dihancurkan. Bunuh! Bunuh! Serang bersama! Bunuh mereka! Shi Tian berteriak dengan gila, sementara tubuh rohnya bersinar dan dia dengan cepat memperbaiki lengannya yang patah. Mencari kematian! Bunuh! Pemuda sekte Tian Shen lainnya meraung satu demi satu, aura mereka meledak, cahaya suci memenuhi udara, dan serangan mengerikan menimpa Lu Ming. Di antara mereka, dua prajurit dari kaisar bela diri tingkat enam sedang membidik Lu Ming. Bunuh! Lu Ming berteriak, dan seni pedang ilahi keluar. Jiwa dua prajurit kaisar bela diri tingkat kelima terguncang dan energi sejati mereka kacau. Ledakan! Ledakan! Lu Ming melangkah maju dan menyerang dengan dua telapak tangan. Kedua pemuda kaisar bela diri tingkat lima langsung dibunuh oleh Lu Ming. Bunuh kalian bajingan! Di sisi lain, Tian Zhuri dan Suen Ning Xin juga mengambil tindakan. Di antara orang-orang ini, orang dengan tingkat kultifasi tertinggi adalah kaisar bela diri tingkat enam, yang bukan tandingan Tian Chui dan yang lainnya. Segera setelah mereka bertarung, dua dari mereka terbunuh oleh palu dari Tian Chui, dan dua dari mereka terbunuh oleh dua pukulan Suen Ning Xin. Tiba-tiba, hanya Shi Tian yang tersisa. Bab 1515 membunuh Shi Tian! Wajah Shi Tian tiba-tiba menjadi pucat. Beraninya kamu! Teriak Shi Tian! Bunuh kamu sekarang! Lu Ming melangkah maju dan membunuh Shi Tian! Shi Tian mundur dengan gila dan berteriak, Saudaraku, Tolong! Jika kamu berani membunuh murid sekte Tian Xin saya, kamu akan mati! Pada saat ini, niat membunuh yang sedingin es keluar dari ngarai, dan cetakan telapak tangan besar datang dari roh kudus, terdiri dari cahaya, meraung ke arah Lu Ming. Telapak tangan ini sangat menakutkan sehingga Lu Ming merasa jika dia terkena telapak tangan ini, dia mungkin akan terbunuh. Serahkan padaku! Aku akan melakukannya! Tian Zui dan Sue Ning Xin bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Tian Cui mengayunkan palu raksasa di tangannya, dengan otot di sekujur tubuhnya menonjol seperti naga liar, dan memukul telapak tangan dengan palu. Mengaum! Raungan naga datang dari hati Sue Ning, aura dingin memenuhi tubuhnya, dan dia meninju dua tinju seolah-olah telah berubah menjadi es dan salju. Serangan Sky Hammer dan Sue Ning Xin bertabrakan dengan jejak telapak tangan di saat yang bersamaan. Ledakan! Ledakan! Ada dua ledakan yang mengejutkan, Tian Cui dan Sue Ning mengerang di dalam hati mereka, dan tubuh mereka terlempar. Tapi jejak telapak tangannya juga semakin melemah, dan terus meledak ke arah Lu Ming. Alis Lu Ming bersinar, dan sebuah perisai muncul, terbang ke depan dan menghalangi cetakan telapak tangan. Pada saat yang sama, tombak terkondensasi di tangan Lu Ming, dan dengan jentikan tombak, tombak itu menusuk ke arah Shi Tian seperti sambaran petir. Gerakan ini sangat cepat, langsung menembus pertahanan Shi Tian, menembus dantiannya, dan menjepitnya ke tanah. Aku benci. Shi Tian meraum, penuh keangganan, tapi saat berikutnya, tidak ada nafas sama sekali. Dia langsung dibunuh oleh Lu Ming. Ledakan! Jejak telapak tangan mengenai perisai, dan perisai itu terhempas, menjadi lebih kecil dengan kecepatan tertinggi, terbang ke alis Lu Ming, dan menghilang. Namun, perisai ini adalah senjata suci dan berhasil memblokir serangan lawan. Mencari kematian! Aura menakjubkan meletus di ngarai, suara gemuruh keluar, dan Aura menakutkan keluar dari ngarai dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak! Cepat pergi! Lu Ming meraum dan melompat ke udara. Di saat yang sama, Tian Cui dan Sui Ning Xin juga naik ke langit dan terbang menuju kejauhan. Uhuh! Seorang pria muda bergegas keluar dari ngarai, dengan niat membunuh yang mencengangkan muncul dari tubuhnya, dia menatap Lu Ming dan yang lainnya dan berteriak, Bunuh murid-muridku dari sekte Tianxian dan kamu masih ingin melarikan diri? Bunuh! Manusia berubah menjadi cahaya suci dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka mengejar Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sangat cepat! Lu Ming terkejut. Kecepatan lawan terlalu cepat dan dia mendekati mereka dengan sangat cepat. Memanggil! Pihak lain melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya suci yang melewati kehampaan dan menuju ke arah Lu. Di saat-saat terakhir, Lu Ming membunuh Shi Tian yang membuat pihak lain fokus pada Lu Ming. Shi Tian adalah seorang jenius langka di sekte Tianxian. Dia diwarisi dan dilatih di alam rahasia Kaisar Chang, tapi sekarang dia dibunuh oleh Lu Ming. Adik laki-laki, hati-hati, teriak Tianzui. Cahaya suci itu begitu cepat hingga mendekati Lu Ming dalam sekejap. Hore! Di belakang Lu Ming, sayap bulu hitam terentang untuk melindungi tubuh Lu Ming. Kapan? Cahaya suci menghantam sayap bulu hitam yang bergetar hebat dan tubuh Lu Ming terlempar seperti bola meriam. Sangat kuat! Lu Ming merasakan darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya dan gumpalan darah mengalir dari mulutnya. Bahkan dengan sayap bulu hitam untuk melawan, dia masih memuntahkan darah yang menunjukkan kekuatan-kekuatan serangan lawan. Kaisar bela diri tingkat ke-9! Selain itu, dia juga orang yang sangat berbakat dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Adik laki-laki, bagaimana kabarmu? Swexin memanggil dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Kita tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat kita akan menyusul. Kakak dan adik, tolong rilekskan pikiran dan tubuhmu dan jangan melawan, teriak Lu Ming. Baik! Tianzhui dan Swexin menganggup tanpa sadar. Lu Ming melambaikan tangannya dan peta gunung dan sungai muncul. Dia membawa Tianzhui dan Swexin ke dalam peta gunung dan sungai. Dia kemudian menggunakan teknik elemen angin mengepakkan sayap bulu hitamnya dan tubuhnya, seperti kilat hitam, bergegas maju dengan kecepatan tinggi, kecepatannya tidak lebih lambat dari sekte Tianzhen Tianjiao di belakang. Ekspresi jenius sekte Tianzhen berubah dan niat membunuh di wajahnya menjadi lebih kuat. Dia menatap Lu Ming. Cahaya suci di tubuhnya menyala seperti bola api putih. Kecepatannya sedikit lebih cepat dan dia mengejarnya. Lu Ming erat. Siapa itu? Sungguh fluktuasi yang mencengangkan itulah orang paling berbakat dari sekte Tianzhen, Xi Guan. Siapa orang yang melarikan diri di depan dan sebenarnya dikejar oleh Xi Guan? Orang itu bukan orang biasa. Sayap itu, mereka adalah prajurit suci. Keduanya mengejar dan melarikan diri yang juga menarik perhatian orang lain. Hah? Itu orang itu? Lu Ming? Di depan Lu Ming, ada beberapa pemuda berjubah hitam yang mendengar gerakan tersebut dan menoleh. Ketika salah satu dari mereka melihat Lu Ming, niat membunuh muncul di matanya. Orang-orang ini adalah murid dari sekte Iblis Tianyu dan orang yang berbicara tidak lain adalah Mo Hi. Kita dikejar oleh Xi Guan, ayo hentikan Lu Ming. Mo Hi berkata dengan dingin, menghunus pedang ajaibnya dan menebas ke arah Lu Ming dengan kilatan cahaya. Lu Ming, yang terbang dengan cepat, mengecilkan pupilnya dan menutupi tubuhnya dengan sayap bulu hitam. Menabrak! Pisau ajaib menebas sayap bulu hitam, tubuh Lu Ming bergetar dan sosoknya terhalang. Lu Ming, bagaimana kamu akan mati hari ini? Mata Mo Hi dingin dan dia berdiri di depan Lu Ming, aura Iblisnya naik ke langit. Pada awalnya, dia diperintahkan untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi lima prajurit kaisar bela diri tingkat tujuh yang mengikutinya semuanya jatuh. Bahkan dia sendiri ditipu dan dibunuh oleh Lu Formasi Ming pada akhirnya di satu tangan, bahkan cincin penyimpanan pun hilang. Selama ini, dia selalu memikirkan balas dendam. Tanpa diduga, saya akan bertemu Lu Ming di sini. Selain itu, Lu Ming dikejar oleh orang-orang kuat dari sekte Tianxian, jadi tentu saja dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Mo Ming berkata dengan dingin dan dengan kilatan tubuhnya, dia hendak bergegas ke sisi lain. Serahkan padaku. Mo Ming berteriak dingin, pedang ajaibnya bersilangan, dan langsung mematikan sepuluh lampu pedang. Sekarang, lengan Mo Hi yang dipotong oleh Lu Ming telah tumbuh kembali, dan budidayanya telah mencapai puncak tingkat ke-6 kaisar bela diri. Mo He adalah tubuh roh bumi yang unggul dengan kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Lu Ming tidak mengambil tindakan keras, sayap berbulu hitamnya menebasnya seperti pedang dari langit, menembus cahaya pedang Mo Hi, dan dia bergegas melewatinya. Diam! Kedua murid sektor iblis Tianyu yang mengikuti Mo Hi menghunuskan pedang ajaib mereka dan menyerang ke arah Lu Ming. Ini adalah dua pemuda di puncak kaisar bela diri tingkat ke-5, dan kecakapan tempur mereka cukup kuat. Pada saat yang sama, mahkota batu di belakangnya mendekat. Bunuh! Lu Ming meraum, dua lampu hitam menyala di matanya, dan dia bergegas menuju dua murid sektor iblis Tianyu. Tubuh kedua orang itu terguncang pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya, dan senjata naga hitam muncul, berubah menjadi dua lampu tombak dan menusuk dua murid sektor iblis Tianyu. Cahaya tombak berisi metode mempersiapkan 13 serangan, 10 sinar kekuatan meledak dan menembus, langsung menembus serangan dan pertahanan kedua pria itu. Engah! Engah! Dua murid sektor iblis Tianyu meninggal. Mati! Pada saat ini, Shi Guan tiba, memadatkan tombak hukuman ilahi di tangannya dan menusuk lubang Lu Ming. Bab 1516 krisis, pelarian! Tombak hukuman ilahi Shi Guan begitu kuat hingga seolah mampu menembus segala sesuatu di dunia. Rambut di sekujur tubuh Lu Ming berdiri tegak, krisis yang diberikan Shi Guan padanya terlalu kuat. Blokir! Lu Ming berpikir, dan perisai suci itu terbang lagi, menghalanginya di depannya. Sementara itu, dia terus terbang ke depan. Tinggalkan aku sendiri! Mohi meraung, marah. Tanpa diduga, setelah mencegat Lu Ming, dia membunuh dua murid sekte iblis Tianyu dan niat membunuhnya terhadap Lu Ming menjadi semakin kuat. Pisau ajaib itu meledak dan menebas ke arah Lu Ming. Mencari kematian! Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming dan sayap bulu hitam menyelimuti tubuhnya. Ledakan! Tombak hukuman ilahi Shi Guan menghantam perisai, menjatuhkannya, dan kemudian melanjutkan menyerang sayap bulu hitam tubuh Lu Ming bergetar dan dia terlempar dan gumpalan darah lagi tumpah dari mulutnya. Kekuatan serangan Shi Guan begitu kuat sehingga jika dia tidak memiliki dua senjata suci untuk melindunginya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Begitu banyak prajurit suci, siapa orang itu? Ada begitu banyak prajurit suci di tubuhnya? Di kejauhan, beberapa penonton menatap Lu Ming dengan mata berapi-api. Lu Ming memiliki terlalu banyak senjata suci dan dia mengeluarkan tiga senjata berturut-turut. Bisakah kamu menghindari kematian dengan mengandalkan prajurit suci? Hari ini, kamu masih harus mati, bunuh! Teriak Shi Guan, bermandikan cahaya suci, memegang tombak hukuman ilahi, dan berteriak ke arah Lu untuk membunuh, seperti dewa. Shi Guan jelas merupakan seorang jenius yang langka dari sekte Tian Shen. Meskipun tekanan yang dia berikan pada orang-orang jauh dari tekanan putra Tuhan, itu masih sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Lu Ming dilindungi oleh prajurit suci, dia tidak akan mampu memblokir beberapa serangan. Kicau-kicau! Pada titik tertentu, gelembung muncul di bahu Lu Ming. Dengan lambayan kaki kecilnya, saluran ruang waktu terbuka. Lu Ming bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia muncul ribuan mil pergi. Kemudian, Lu Ming mengepakkan sayap hitamnya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Alam ruang dan waktu, sialan! Shi Guan meraung marah dan dengan cepat mengejar Lu Ming. Tapi di depan, Lu Ming membiarkan bubble membuka saluran ruang waktu lagi. Kali ini, Lu Ming masuk dan sosoknya menghilang. Sialan! Shi Guan menjadi gila, amarahnya melonjak ke langit dan niat membunuhnya sedingin salju musim dingin. Anak ini kabur lagi! Mata Mo He juga dingin. Shi Guan, orang ini dari Lembah Dewa Naga. Suara Mo He keluar. Lembah Dewa Naga? Hah, dalam konferensi ini, semua orang di Lembah Dewa Naga harus dibunuh. Shi Guan berkata dengan dingin, berubah menjadi cahaya pelangi, dan pergi dari sini. Lu Ming! Mo He mengertakan gigi, matanya sedingin ular berbisa, lalu pergi dari sini. Di Gunung Changshan, Lu Ming berlari dengan liar. Sebelumnya, Lu Ming meminta bubble untuk membuka saluran ruang dan waktu dan muncul di Changshan Gunung. Gunung Changshan memiliki medan yang kompleks dan pepohonan kuno. Menjulang ke langit, Shi Guan secara alami kehilangan semua jejak Lu Ming. Lu Ming berlari sebentar di Gunung Changshan, menemukan tempat terpencil, dan melepaskan Tian Chui dan Sui Ningshin. Adik kesembilan, kamu baik-baik saja. Bar? Tian Chui dan Sui Ningshin memandang Lu Ming. Tidak apa-apa, mereka sudah saling menyingkirkan. Lu Ming berkata, Kamu memarahi, seorang pria kaisar bela diri tingkat sembilan sedang mengejar kita. Jika dia menunggu tingkat kultifasi saya meningkat dua tingkat, saya akan membunuhnya dengan palu. Tian Chui berkata dengan sedih. Adik kesembilan, kali ini semuanya berkatmu. Kata Sui Ning dalam hatinya. Dia dan Tian Chui tidak pandai dalam hal kecepatan. Tanpa harta karun gua Lu Ming, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tian Chui menyeringai. Apakah harta karun gua itu langka? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja jarang. Harta karun gua adalah dunianya sendiri, seperti dunia kecil. Hanya kaisar agung yang dapat memperbaikinya, dan itu membutuhkan bahan langka. Kata Tian Chui. Hanya kaisar yang bisa memperbaikinya? Lu Ming diam-diam terkekeh. Dia awalnya berpikir bahwa harta karun gua seharusnya tidak langka di Yuan Lu. Tampaknya harta yang diperoleh dalam pertempuran keberuntungan sangatlah langka. Ayo istirahat di sini. Bar! Lu Ming berkata. Sebelumnya, mereka semua terluka sampai batas tertentu. Meskipun tidak serius, mereka masih perlu pulih. Tian Chui dan Sue Ning Xin mengangguk. Mereka bertiga duduk bersila dan bermeditasi. Satu jam kemudian, Lu Ming sebelumnya terluka ringan. Lukanya telah sembuh. Kemana kita akan pergi sekarang? Tian Chui bertanya. Ayo pergi ke stasiun di Lembah Dewa Naga. Setiap sekte besar memiliki stasiun di Gunung Changshan untuk tempat tinggal para murid sekte masing-masing. Ada tetua dari alam suci yang duduk di sana. Orang-orang dari sekte Shen harus ada di sana hari itu. Jangan berani pergi ke stasiun di Lembah Dewa Naga untuk menjadi sombong. kata Sue Ning Xin. Lu Ming dan Tian Chui tentu saja tidak keberatan. Kemudian, Sue Ning Xin memimpin jalan dan mereka bertiga menuju stasiun Lembah Dewa Naga. Segera, sebuah bangunan besar muncul di depan mereka dengan banyak istana yang dibangun di atasnya. Sangat megah di lereng gunung. Lu Ming dan tiga lainnya mengeluarkan token para murid Lembah Dewa Naga dan mereka bisa lewat tanpa halangan apapun. Lu Ming! Sebuah suara yang tajam terdengar dan Lu Ming mendongak dengan senyuman di wajahnya. Ying Ying, saudara Q. Lu Ming berseru. Itu adalah Q. Ying Ying dan Q. Hao. Mereka berjalan menuju Lu Ming dengan senyuman di wajah mereka. Lu Ming memandang Q. Ying Ying dan berkata sambil tersenyum. Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk beberapa saat, tingkat kultifasi Q. Ying Ying sebenarnya telah mencapai kaisar bela diri tingkat ketiga yang diluar dugaan Lu Ming. Q. Hao, di sisi lain tangan, baru saja menembus ke tingkat kedua kaisar bela diri. Saya menerima warisan di alam rahasia kaisar Chang dan bergabung dengan lembah naga es. Saya ditemukan oleh seorang tetua di lembah naga es dan diterima sebagai murid. Itulah mengapa kultifasi saya berkembang begitu cepat. Q. Ying Ying menjelaskan. Selamat! Lu Ming tersenyum, bahagia untuk Q. Ying Ying. Mereka berteman dan Q. Ying Ying mengalami pertemuan yang baik jadi dia tentu saja bahagia. Siapa dua orang ini? Q. Ying Ying memandang Tian Cui dan Sue Ning Xin. Ini kakak laki-laki dan perempuanku dari lembah Yunlong. Lu Ming memperkenalkan Q. Ying Ying. Kedua belah pihak menyapa. Ying Ying, kapan kamu tiba? Lu Ming bertanya. Sudah sepuluh hari sejak kami tiba. kakak tertua saya dan saya awalnya ingin ikut dengan Anda. Ketika kami tiba di lembah Yunlong, saya mendengar bahwa Anda sudah berangkat. Mengapa Anda baru tiba sekarang? Q. Ying Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sedikit tertunda di jalan. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Aku akan mengantarmu untuk mendapatkan rumahnya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mendaftar, kata Q. Ying Ying. Dia tampak sangat senang melihat Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya masing-masing menerima rumah dan kembali ke kamar masing-masing, sementara Q. Ying Ying dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lu Ming kembali ke kamar dan terus berolah raga dan mengatur napasnya. Saat ini, masih ada sekitar 20 hari hingga konferensi Dingbao diadakan yang masih awal. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya sedang berlatih, tetapi si Guan tidak menemukan sekte Tianxian ditempatkan di sini. Tiga hari kemudian, Sui Ningxin dan Tianzhui berkumpul untuk mencari Lu Ming. Pergi berbelanja. Lu Ming sedikit terkejut. Sui Ningxin dan Tianzhui mendatanginya untuk pergi berbelanja bersama. Bab 1517 Kekuatan Kekaisaran Sui Ningxin menjelaskannya lagi dan kemudian Lu Ming mengerti. Untuk konferensi Dingbao tiga tahunan, tiga belas sekte teratas di Changzhou berkumpul di Gunung Changshan. Tidak hanya itu, masih banyak lagi sekte besar dan kecil lainnya yang akan berkumpul untuk berpartisipasi, bisa dikatakan ini adalah event terbesar di Changzhou dalam tiga tahun terakhir. Peristiwa akbar seperti itu tentu saja menarik banyak kamar dagang besar untuk berkumpul di Changshan. Bahkan ada kamar dagang besar dari luar Changzhou yang masuk, membawa banyak harta karun langka dan harta karun yang tidak ditemukan di Changzhou. Di antara mereka, yang paling terkenal tidak dirabukan lagi adalah pavilion harta karun. Saya mendengar bahwa pavilion harta karun adalah kamar dagang yang sangat besar di luar Changzhou dan kekuatannya setinggi langit. Saya khawatir gabungan 13 sekte teratas di Changzhou mungkin tidak sekuat pavilion harta karun. Suen Ning Xin menjelaskan. Sangat kuat. Lu Ming terkejut. Tentu saja kuat, karena pavilion harta karun adalah kekuatan setingkat kaisar, pikir Suen Ning dalam hati. Pasukan setingkat kaisar. Murid Lu Ming menyusut. Seperti namanya, kekuatan tingkat kaisar adalah kekuatan yang dipimpin oleh kaisar yang disebut kekuatan tingkat kaisar. Tak satu pun dari 13 kekuatan teratas di Changzhou memiliki kaisar yang hebat dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan setingkat kaisar dan perbedaannya terlalu jauh. Setiap kali kita datang ke pavilion harta karun, kita akan membawa banyak harta karun langka atau bahkan tidak tersedia di Changzhou. Hari ini adalah hari ketika pavilion harta karun dibuka yang akan menarik banyak orang. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa membeli beberapa barang berguna, pikir Suen Ning dalam hati. Oke. Lu Ming mengangguk, tiba-tiba tertarik. Segera, mereka bertiga masing-masing berganti jubah hitam dengan topi hitam di kepala menutupi seluruh tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka bertiga menahan aura mereka dan bahkan jika mereka adalah kenalan, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Menurut Suen Ning Xin, ketika pavilion harta karun dibuka hari ini, banyak orang dari kekuatan besar akan pergi ke sana. Banyak dari kekuatan ini memiliki dendam dan kebencian di antara mereka sendiri. Bukankah mudah bagi mereka untuk bertarung satu sama lain begitu mereka pergi? Di sana? Oleh karena itu, banyak orang yang memakai jubah dan topi hitam agar tidak dikenali oleh orang lain. Dan dengan cara ini, meskipun Anda membeli sesuatu yang berharga, Anda dapat mencegahnya diingat. Mereka bertiga terbang menuju lereng gunung dan tak lama kemudian, sebuah istana luas muncul di depan sanyan. Di atas istana, ada tiga karakter besar tertulis, pavilion harta karun. Gerbang pavilion harta karun telah dibuka dan sosok-sosok terbang menuju gerbang. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka, seperti luming dan yang lainnya, mengenakan jubah dan topi hitam, meskipun mereka tidak memakainya. Mereka datang ke sini dengan menyamar. Mereka bertiga berjalan ke pintu dan segera melihat konter besar. Di belakangnya dipenuhi berbagai harta karun. Istana ini sangat luas. Dengan konter yang berjejer rapi, ada orang-orang yang berdedikasi di depan konter untuk menyambut semua orang. Tak terhitung banyaknya orang yang berkeliaran di sekitar istana. Sekilas jumlahnya tidak kurang dari seratus ribu orang, namun tidak terlihat ramai, yang menunjukkan betapa besarnya istana tersebut. Apalagi di sini, tidak ada yang berani merebut harta karun itu. Karena ini adalah pavilion harta karun. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika pavilion harta karun tertinggi datang ke Changzhou untuk pertama kalinya, ada orang kuat dari alam suci yang ingin merebut harta karun dari pavilion harta karun tertinggi. Akhirnya, orang suci tertinggi muncul di pavilion harta karun tertinggi. Pavilion harta karun tertinggi dan menampar orang sentrealm yang kuat sampai mati. Setelah itu, tidak ada yang berani memperhatikan harta karun di pavilion harta karun. Begitu banyak bahan berharga! Luming melihat sekeliling dan terpesona. Namun, material di sini termasuk senjata spiritual ramuan, DLL. Memiliki kualitas rendah dan tidak banyak berguna bagi ketiganya. Ayo kita naik ke atas. Harta yang ada di lantai 2 lebih tinggi levelnya, pikir suening dalam hati. Di sini totalnya ada 3 level. Dengan setiap level yang Anda naiki, level harta karun akan semakin tinggi dan semakin berharga. mereka bertiga menaiki tangga menuju lantai 2. Harta karun di lantai 2 memang lebih maju dan berharga. Ini adalah cairan segala sesuatu, cairan spiritual yang lebih berharga daripada cairan segala-segalanya. Luming melihat sejenis cairan segala sesuatu dan langsung membeli 10 kilogramnya. Tentu saja, harganya adalah dia membayar sebagian besar batu kasar kelas menengah yang dimilikinya. Luming mengumpulkan cairan segala sesuatu ke dalam peta gunung dan sungai dan Ming Lian menuangkan semua cairan segala sesuatu ke pohon pencerahan kuno. Sekarang, pohon kuno pencerahan tumbuh semakin baik, semakin kuat dan memiliki lebih banyak daun. Mereka bertiga pergi berbelanja dan Tianzui dan Sue Ningxin membeli sesuatu. Ayo pergi ke lantai tiga, kata Luming. Lalu, mereka bertiga berjalan menuju lantai tiga. Ada juga banyak orang di lantai tiga, tidak kurang dari puluhan ribu. Tentu saja, banyak harta karun di lantai tiga yang telah mencapai tingkat suci, seperti obat-obatan suci, senjata suci, DLL, yang sangat berharga, banyak orang yang tidak mampu membelinya sama sekali dan mereka datang ke sini hanya untuk membukanya. Mata mereka. Begitu banyak prajurit suci. Luming melihat ke konter. Di konter, ada senjata suci, sekilas jumlahnya tidak kurang dari seratus. Tidak kurang dari seratus senjata suci, betapa menakjubkannya ini. Setiap senjata suci memancarkan aura misterius dan memancarkan berbagai sinar cahaya. di konter, hanya ada dua wanita muda dan cantik berdiri di sana, mereka sepertinya hanya memiliki kultifasi setingkat kaisar bela diri. Di depan konter, banyak orang berhenti untuk menonton, masing-masing dengan cahaya menyala-nyala, menatap para prajurit suci, ingin melahap mereka dalam satu tegukan. Jika ini terjadi di tempat lain, ratusan senjata suci pasti sudah lama dirampok dan hanya dua wanita muda setingkat kaisar bela diri yang menjaganya. Namun di sini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Selama seseorang berani mengambil tindakan, orang yang berdiri di depannya pada saat berikutnya kemungkinan besar adalah orang suci dan berkuasa. Lu Ming dan tiga orang lainnya datang ke konter. Gadis-gadis, apakah kamu memiliki sarung tangan untuk dijual? Lu Ming bertanya dengan suara rendah. Tentu saja tuan, apakah Anda ingin membelinya? Seorang wanita muda berkata sambil tersenyum. Lumayan, bisakah kamu menunjukkannya padaku dulu? kata Lu Ming. Oke. Seorang wanita mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya, memperlihatkan bola merah tua seukuran lengkeng. Ini dia. Lu Ming sedikit bingung, bukankah dia ingin memberinya senjata suci seperti sarung tangan? Cara mengeluarkan bola berbentuk bulat. Tuan, ini adalah sarung tangan suci yang khusus dibuat oleh pavilion harta karun saya. Sarung tangan ini sangat misterius. Izinkan saya mencobanya untuk Anda. Seorang wanita muda tersenyum, lalu mengambil bola dan meletakkannya di telapak tangannya. pemandangan mencengangkan pun muncul, bola tersebut justru melunak seperti genangan cairan dan membungkus telapak tangan wanita muda itu ke dalam hingga membentuk sebuah sarung tangan. Tampaknya ada lapisan kain kasa hitam di telapak tangan wanita muda itu. Kemudian, wanita muda itu memasuki hakikat sebenarnya. Berdanggung! Sarung tangan itu memancarkan aura yang kuat, aura seorang prajurit suci. Mata Lu Ming berbinar. Dia jatuh cinta dengan sarung tangan prajurit suci ini pada pandangan pertama. Tuan, sarung tangan senjata suci ini disebut sarung tangan Liu Yuan. Sarung tangan ini terbuat dari emas Liu Yuan dan bahan berharga lainnya. Sarung tangan ini mengandung hukum. Ini adalah senjata suci asli dan sangat keras. Senjata suci dengan level yang sama tidak dapat dipatahkan sama sekali. Sarung tangan tidak perlu dibuka dan mudah digunakan. Silakan lihat, Pak! Setelah wanita muda itu selesai berbicara, dia melihat sarung tangan Liu Yuan menyusut di telapak tangan wanita muda itu dan kemudian tampak hidup. Masuk ke telapak tangan wanita itu dan menghilang saat berikutnya, ia terus mengalir keluar dan menutupi telapak tangan wanita muda itu. Bab 1518 menjadi target. Saat Anda ingin menggunakan sarung tangan Liu Yuan ini, ia akan muncul dengan sebuah pikiran. Begitu pula dengan menyimpannya. Anda dapat menyimpannya dengan sebuah pikiran. Wanita muda itu memperkenalkan. Sarung tangan yang luar biasa. Sarung tangan seperti itu jarang terjadi di dunia. Banyak orang di samping menatap sarung tangan di tangan wanita muda itu dengan mata berapi-api. Sarung tangan semacam ini terlalu berharga dan terlalu menggoda bagi para pejuang yang ahli dalam keterampilan telapak tangan, keterampilan jari, dan keterampilan tinju. Nak, aku mau sarung tangan ini, bagaimana cara menjualnya? Aku juga mau, nak, berapa batu kasarnya. Tiba-tiba, beberapa orang berbicara dan melangkah maju. Alis luming berkerut, inilah yang dia tanyakan pertama kali. Maaf sarung tangan Liu Yuan, karena bahannya sulit ditemukan dan sangat sulit untuk disempurnakan, jadi hanya ada satu, kata wanita muda itu. Hanya satu? Lalu jual padaku. Pergi, ini milikku. Setidaknya selusin orang berbicara dan tempat itu berisik. Harga sarung tangan ini 500 juta batu kasar kelas menengah. Tidak ada dua harga, kata wanita muda itu. Apa? 500 juta. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi dan terdengar desahan. Lima, 500 juta batu kasar kelas menengah? Gadis, sarung tangan. Suara orang yang sebelumnya meminta untuk membelinya agak kering. Senjata suci sarung tangan lebih mahal dari senjata suci biasa, tapi biasanya datang berpasangan, jadi harganya lebih mahal. Sepasang senjata suci sarung tangan yang bagus bernilai tiga senjata suci biasa. Sebuah senjata suci harganya sekitar 100 juta batu mentah kelas menengah. awalnya dia memperkirakan harga sarung tangan ini sekitar 150 juta, namun kini dibanderol dengan harga 500 juta. Harganya sangat tinggi. Terlalu tinggi, saya tidak mampu membelinya. Tidak layak. Orang-orang itu menggelengkan kepala dan berhenti membeli. 500 juta terlalu mahal. 5 miliar. Lu Ming juga menarik nafas dalam hatinya. 500 juta, setara dengan lima buah senjata suci Ming. Dia mendapatkan empat keping senjata suci Ming dan tombak naga hitam dari perbendaharaan istana naga. Lu Ming ingin menyimpannya, tetapi hanya tersisa tiga keping senjata suci Ming. Bahkan jika ketiga keping senjata suci Ming dijual, dia masih kekurangan 200 juta batu mentah kelas menengah. Total semua batu kasar yang dia miliki tidak cukup untuk mencapai 200 juta hanya dengan menjual banyak bahan pemurnian senjata yang berharga dia bisa mendapatkan cukup. Nak, apakah kamu merekrut prajurit suci di sini? Lu Ming bertanya. Aku akan mengambilnya, wanita muda itu tersenyum. Lu Ming melambaikan tangannya dan tiga senjata suci Ming segera muncul di tangannya, semuanya diperoleh dari rumah harta karun Istana Naga. Tiga senjata suci. Mata banyak orang berbinar dan menatap Lu Ming memancarkan berbagai cahaya, tidak tahu apa yang mereka perhatikan. Tuan, jika Anda ingin membeli sarung tangan Liu Yuan, Anda dapat menggunakan senjata Ming Sheng untuk membeli tiga senjata Ming Sheng ini ditambah 200 juta batu mentah, itu saja, kata wanita muda itu. Tapi Lu Ming masih menunjukkan keraguan, bukan karena dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak ingin pergi. Ia masih memiliki perisai dan sayap hitam di tubuhnya, namun ia ingin mempertahankan keduanya. Adik laki-laki, kamu bisa meminjamkanmu dua senjata suci dulu. Seolah dia melihat pikiran Lu Ming, Tian Zhui berbicara, dan dengan lambayan tangannya, dua senjata suci lagi muncul. Kakak senior, dirimu sendiri. Mata Lu Ming bergerak. Aku cukup baik untuk saat ini. Tian Zhui tersenyum. Oke, saya akan mengembalikannya ke kakak laki-laki sesegera mungkin. Lu Ming tidak sopan, dia mengambil senjata suci Palu Surgawi dan berkata, Nak, saya akan menggunakan lima potong senjata suci untuk membeli sarung tangan Liu Yuan. Oke. Kata wanita muda itu, setelah mengambil senjata suci Lu Ming, dia memasukkan sarung tangan Liu Yuan ke dalam kotak dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mengulurkan tangan untuk memegang sarung tangan Liu Yuan yang telah berubah menjadi bola lagi. Dengan tangan yang hangat dan dingin, sedikit energi nyata disuntikkan ke dalam sarung tangan tersebut, sarung tangan itu mengalir seperti cairan dan melingkari telapak tangan kanan Lu Ming. Seringan apa-apa? Lu Ming merasakan dengan hati-hati. Sarung tangan Liu Yuan seringan kain kasa saat dikenakan di tangan, hampir tidak berat dan seflexibel tangan kosong. Berdengum! Dengan meningkatnya masukan energi sejati, sarung tangan Liu Yuan memenuhi udara dengan aura yang kuat. Hah! Lu Ming sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa dengan masukan energi sejatinya, berat sarung tangan Liu Yuan meningkat tajam. Semakin kuat energi sebenarnya, semakin berat bebannya. Lu Ming sangat terkejut karena sarung tangan Liu Yuan benar-benar memiliki efek ini. Apakah Anda puas? Tuan, tanya wanita muda itu. Terima kasih. Lu Ming tidak banyak bicara. Sambil berpikir, dia menyingkirkan sarung tangan Liu Yuan. Jika dia ingin menggunakannya dengan bebas, dia masih harus kembali dan memperbaikinya. Di sampingnya, sepasang mata berapi-api menatap Lu Ming. Beberapa mata penuh dengan keserakahan. Lu Ming mencibir di pavilion harta karun, orang-orang ini tidak berani menyerangnya. Lu Ming menyombongkan diri dan memadatkan hatinya dengan Sue, dan Tianzui mulai berjalan-jalan. Itu, jantung es dan salju. Segera, Sue Ningxin menemukan jantung es dan salju di atas meja. Ini adalah harta karun yang langka bentuk asli Sue Ningxin adalah naga salju yang sangat berguna baginya. Pada akhirnya, Sue Ningxin menggunakan dua senjata suci untuk ditukar dengan jantung es dan salju. Begitu banyak prajurit suci, ketiga orang ini, begitu banyak prajurit suci. Beberapa orang telah memperhatikan Lu Ming dan yang lainnya, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi lebih tajam. Sebelum dan sesudahnya, Lu Ming, Tian Chui, dan Sue Ningxin mengeluarkan tujuh senjata suci, betapa menajubkannya ini? Kakak laki-laki, kakak perempuan, kita menjadi sasaran. Selanjutnya, mari kita berpisah dan berjalan di antara kerumunan untuk mengalihkan perhatian. Lu Ming mengirim pesan ke Tian Chui dan Sue Ningxin. Tiga lantai pavilion harta karun berjumlah hampir 200 ribu orang. Setidaknya setengah dari mereka mengenakan jubah dan topi hitam. Selama mereka berbaur dengan kerumunan dan berkeliaran, orang-orang ini tidak akan pernah menemukannya. Oke, itu dia. Tian Chui dan Sue Ningxin mengangguk. Kemudian, ketiga orang itu bergerak, membubarkan diri, mempercepat langkahnya dan bergegas menuju kerumunan. Tidak, orang-orang ini ingin melarikan diri, kejar mereka. Seseorang mengikuti Lu Ming dan yang lainnya dari dekat. Tapi Lu Ming dan mereka bertiga semua menahan aura mereka. Pihak lain tidak bisa mengunci aura mereka sama sekali. Mereka bertiga berjalan cepat di antara kerumunan. Mereka berjalan ke lantai pertama, berbalik puluhan kali, lalu berlari ke lantai dua, dan kemudian ke lantai tiga, gedung. Satu jam kemudian, orang-orang itu benar-benar kehilangan pandangan terhadap Lu Ming dan yang lainnya. Sial! Sayang sekali! Beberapa orang menghela nafas. Kekayaan Lu Ming dan yang lainnya sungguh mencengangkan. Jika mereka dibawa pergi, mereka akan menjadi kaya. sayangnya, Lu Ming dan yang lainnya terlalu licik dan melarikan diri. Seperti ini yang membuat sebagian orang sangat enggan. Dua jam kemudian, Lu Ming, Tianzui, dan Sueningsin bertemu di gerbang melalui transmisi suara. Mereka membeli apa yang mereka butuhkan dan sudah waktunya berangkat. Mereka bertiga berjalan keluar gerbang dan terbang menuju stasiun Lembah Dewa Naga. Namun setelah terbang beberapa saat, mereka bertiga tiba-tiba berhenti. Di depan, tiga sosok berjubah hitam berdiri di depan mereka bertiga. Teman-teman, serahkan cincin penyimpanan kalian dan keluar. Salah satu orang di tengah berkata, suaranya terdengar sangat mudah. Kalian sangat mampu. Lu Ming berkata dengan dingin, mereka sangat berhati-hati, tetapi mereka tetap menjadi sasaran. Bab 1519 bertempur dengan keajaiban dari sekte keinginan dan racun. Apakah kamu penasaran bagaimana kami menargetkanmu, kata pria di tengah? Aku baru saja hendak bertanya, kata Lu Ming. Sederhana sekali. Saat Anda membeli sarung tangan Liu Yuan, saya membubuhkan sejenis bubuk obat pada Anda. Bubuk obat tersebut tidak berwarna, tidak berbau, tidak terlihat, dan tidak berkualitas. Tidak peduli bagaimana Anda pergi atau bagaimana Anda berbaur dengan orang banyak, Anda tidak bisa lolos dari pelacakanku. Pria di tengah menjelaskan, lalu berkata, cepat serahkan cincin penyimpanannya atau kamu akan mati. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya, kata Lu Ming. Dua berada di Kaisar Beladiri tingkat enam dan satu di Kaisar Beladiri tingkat empat. Mereka cukup serius. Aku akan membunuhmu dengan mudah. Pria berjubah hitam di tengah melangkah keluar, tapi miliknya tingkat budidaya juga berada di tingkat keenam Kaisar Beladiri. Berdangung! Pihak lain melambaikan tangannya dan tiba-tiba awan hitam pekat menyelimuti mereka bertiga. Serangga beracun! Mereka penuh dengan serangga beracun. Ternyata dia dari sekter racun keinginan, aku di sini. Sui Ning Xin melangkah keluar, memancarkan aura sedingin es dan menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan membentuk gelombang dingin yang mengerikan yang menyebar ke arah serangga beracun. Tiba-tiba, serangga beracun yang padat itu langsung membeku, jantung Sui Ning bergetar dengan kekuatan telapak tangannya, dan serangga beracun itu berubah menjadi serpihan es dan menghilang. Jika kamu memiliki beberapa keterampilan, datang lagi! Kabut hijau muncul dari tubuh lawan, memancarkan bau busuk yang menjijikan, dan bergegas menuju jantung Sui Ning. Sui Ning Xin melangkah maju dan meninju dengan kedua tinjunya secara terus-menerus. Ledakan! Ledakan! Setiap pukulan mengeluarkan gelombang dingin yang mengerikan, membekukan seluruh kehampaan, dan kabut beracun langsung membeku. Kamu ingin membekukan gas beracunku, bermimpi, dan menimbulkan korosi untukku. Teriak pihak lain, dan kabut itu benar-benar membentuk cacing kecil dan merusak es. Kemudian, gas beracun melonjak menuju Sui Ning Xin. Gas beracun yang mengerikan! Hati Lu Ming tergerak. Ia sangat menyadari kekuatan tempur Sui Ning Xin, dan juga memahami betapa mengerikannya gelombang dingin di Sui Ning Xin yang bisa dikatakan mampu membekukan segalanya, bahkan esensi sebenarnya pun bisa dibekukan, namun telah terkorosi oleh gas beracun lawan. Ini menunjukkan betapa mengerikannya gas beracun lawan. Orang ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada tara dari sektor racun keinginan, tidak heran dia memiliki nada yang begitu keras. Mengaum! Sui Ning mengeluarkan raungan naga di dalam hatinya, dan udara dingin di tubuhnya menjadi lebih kuat, dia terus memukul dengan tingjunya, dan serangkaian pukulan membentuk naga asli seputih salju terbang keluar. Menabrak! Naga sejati ini begitu kuat sehingga mereka bergegas menembus kabut dan bergegas menuju kejeniusan dari sektor racun keinginan. Menabrak! Tubuh jenius dari sektor racun keinginan benar-benar meledak dan berubah menjadi awan gas beracun, menyelimuti Sui Ning Xin. Hahaha, fisiku adalah tubuh roh bumi yang unggul, tubuh racun kianyu, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Suara dingin pihak lain keluar dari gas beracun. Sui Ning Xin terus menyerang dengan tingjunya, namun gas beracun itu berguling-guling dan sepertinya tidak mampu melukai lawan sama sekali gas beracun yang tak ada habisnya menyelimuti Sui Ning Xin. Mengaum! Dalam hati Sui Ning, auman naga muncul kembali, tubuhnya berubah drastis, jubah hitam di luar meledak, dan saat berikutnya, naga salju besar muncul di langit. Ternyata itu naga asli, dan kamu berasal dari lembah dewa naga. Suara jenius dari sekte yudu keluar dari gas beracun. Mengaum! Hati Sui Ning berubah menjadi tubuh naga asli, dan dia meraum ke atas. Dia membuka mulutnya dan meludah, dan gelombang dingin yang mengerikan meluncur, menutupi area radius 10 mil. Area 10 mil ini benar-benar berubah menjadi beku tanah. Kali ini, beberapa gas beracun juga membeku. Tapi masih banyak gas beracun, dan saat ini, gas tersebut benar-benar berubah menjadi senjata, membunuh Sui Ning Xin. Cakar naga Sui Ning Xin melangkah keluar dan berbenturan dengan senjata-senjata ini. Keduanya bertarung, dan untuk sementara sulit menentukan pemenangnya. itu naga sungguhan, kekuatannya sangat menakutkan. Ada juga orang-orang dari Sekte Yudhu. Pertempuran di sini sangat mengejutkan sehingga banyak orang di kejauhan disiagakan dan terbang menuju ke sini. Bahkan ada orang-orang di pavilion harta karun yang diperingatkan dan terbang untuk menonton. Untuk sementara waktu, medan perang dikelilingi oleh manusia. Sungguh kekuatan tempur yang menakutkan. Kaisar bela diri tingkat ke-6 sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Mereka pastilah jenius terbaik dan makhluk spiritual terkemuka. Banyak orang berkata, dalam sekejap mata, Sui Ningxin dan lawannya terlibat dalam lusinan gerakan tanpa hasil yang terlihat. Jenius dari Sekte Racun Keinginan, semakin sering mereka bertarung, mereka menjadi semakin ketakutan dan tidak sabar. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bertarungnya, dia akan lebih dari cukup untuk menjatuhkan Luming dan yang lainnya. Belum lagi Kaisar Beladiri tingkat 6, dia dapat dengan mudah membunuh bahkan Kaisar Beladiri tingkat ke-7 dan bahkan tingkat ke-8 biasa. Satu gerakan ceroboh akan membunuh mereka semua, diracuni sampai mati olehnya. Sekarang, seseorang dengan level yang sama benar-benar terikat dengannya, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang jenius dengan level yang sama. Kalian, cepat ambil tindakan dan bunuh kedua anak laki-laki itu, teriak jenius dari Sekte Yudu. Uhuh! Uhuh! Dua anggota Sekte Racun keinginan lainnya bergegas menuju Luming dan Tianzui, dan aura yang mereka ungkapkan jelas merupakan aura kaisar bela diri tingkat ketujuh. Bas! Begitu mereka berdua mengambil tindakan, segerombolan serangga beracun menerkam ke arah Luming dan Tianzui. Matilah! Tianzui berteriak dengan marah, mengayunkan palu raksasa, dan menyerang dengan satu palu. Ledakan! Langit berguncang dengan hebat, dan palu raksasa itu meledak, menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan, serangga beracun itu meledak berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Tak hanya itu, gelombang kejut terus berlanjut, langsung membombardir kedua orang dari Desire Poison Sek. Tubuh kedua anggota Sek teracun keinginan meledak dan berubah menjadi gas beracun berwarna hijau, berguling dan terbang mundur, lalu mengembun lagi. Itu adalah dua pria muda memandang Tianzui dengan ekspresi ngeri. Walaupun merupakan tubuh beracun, namun bila diserang dapat berubah menjadi gas beracun dan mengimbangi kekuatannya, namun ada batasnya, kekuatan yang terlalu kuat tetap dapat melukai atau bahkan membunuh mereka. Kekuatan Skyhammer barusan telah melukai mereka. Bunuh! Tidak peduli tubuh beracun macam apa yang kamu miliki, hancurkan semuanya! Tianzui mengayunkan palu raksasanya dan menyerang kedua pemuda Sekte Yudhu, bahkan tanpa Luming perlu mengambil tindakan. Tidak bagus! Kedua pemuda Sekte Yudhu terkejut. Mereka memadatkan perisai dengan serangga beracun dan memblokirnya di depan mereka. Namun, di bawah palu-palu langit, mereka roboh satu demi satu. Kedua pemuda Sekte Yudhu tersebar lagi, dia mengembun di kejauhan, wajahnya pucat dan darah mengalir dari mulutnya. Mati! Tianzui melangkah maju. Berani, jangan pernah berpikir untuk membunuh orang dari Sekte Yudhu Beberapa sosok terbang dari kejauhan dan sebelum orang-orang itu tiba, gas beracun yang menjijikan memenuhi langit menuju Skyhammer. Orang-orang dari Sekte Racun keinginan melihat ini dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Ada terlalu banyak orang, kan? Luming berkata dengan dingin, mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan beberapa orang dari Sekte Racun keinginan di belakangnya. Kekuatan melahap telapak tangannya meledak menutupi udara beracun. Hufu semua gas beracun itu ditelan oleh Luming. Ledakan! Ledakan! Kemudian, Luming melangkah ke dalam kehampaan dan sembilan naga bergegas keluar, bergegas menuju beberapa orang dari Sekte Yudu dan menghempaskan mereka. Ledakan! Di sisi lain, pria yang tadi bertarung dengan Suen Ningsin berubah menjadi bola gas beracun dan mundur dengan cepat lalu mengembun menjadi bentuk manusia. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah pucat dan dingin. Sebarkan susunan gas beracun kata pemuda dengan wajah dingin. Bab 1520 Sekte Iblis ikut campur. Yah! Anggota lain dari Sekte Racun keinginan berbicara satu demi satu dan serangga beracun yang lebat terbang keluar dari tubuh mereka terbang menuju Luming dan yang lainnya. Pada saat yang sama tubuh mereka bersinar dan kaki mereka melangkah secara misterius. Arah dan kemudian tubuh mereka runtuh satu demi satu berubah menjadi gas beracun berwarna hijau. Pada saat ini gas beracun melonjak dengan liar berubah menjadi gas beracun yang memenuhi langit menutupi Luming dan yang lainnya. Luming dan Tianzhui melepas jubah hitam mereka bergabung dengan Sueningsin dan mereka bertiga berdiri bersama. Ini adalah formasi beracun hati-hati kata Sueningsin tubuhnya yang besar berkelok-kelok dan berputar-putar ditutupi sisik naga kristal seputih salju penuh keindahan seperti karya seni terindah di dunia. Aku akan datang! Luming berkata dengan dingin dan alam kekacauan memenuhi udara. Guntur! Kemudian Luming melambaikan tangannya dan alam kekacauan berubah menjadi alam Guntur. Guntur muncul di seluruh langit. Tampaknya ada ular Guntur yang tak terhitung jumlahnya berenang di antara langit dan bumi. Ular Guntur setebal saat lengan bergerak ke segala arah dan pergi. Serangga beracun itu dibombardir oleh ular petir ini dan berjatuhan dalam jumlah besar. Api! Luming terus berbicara dan alam kekacauan berubah lagi berubah menjadi api yang memenuhi langit dan menyebar ke segala arah. Bersamaan dengan Guntur nyala api menyerbu menuju serangga beracun dan kabut beracun. Cici-ci Terdengar suara cici antara langit dan bumi dan semburan asap tipis melayang. Bum lalu di belakang Luming sayap bulu hitam muncul. Sayap bulu hitam tumbuh lebih besar dan menyebar hingga panjang 100 meter. Sayap bulu hitam menutupi medan angin. Seluruh tubuh Luming mulai berputar dengan sangat cepat. Kecepatan cepat. Wuss! Sayap berbulu hitam membawa angin tak berujung melonjak ke segala arah dengan kekuatan yang mencengangkan. Guntur api dan angin melonjak antara langit dan bumi melawan gas beracun dari segala arah dan mereka menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Kakak senior, kakak perempuan, bersiaplah untuk membunuh kapan saja. Luming mengirim pesan ke Tian Cui dan Sui Ning Xin. Lalu bunuh! Membunuh! 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 Luming meraung beberapa raungan berturut-turut dan serangan jiwa yang tak terlihat melesat menuju gas beracun. Orang-orang di sekter racun keinginan mempraktikan tubuh beracun, tubuh mereka dapat dibubarkan, tetapi jiwa mereka masih terikat pada gas beracun ini dan masih akan diserang oleh Luming. Terlebih lagi, karena tubuh roh tersebar, pertahanan terhadap jiwa menjadi lebih lemah. Luming menggunakan teknik pedang ilahi dan meraung beberapa kali. Beberapa jeritan tiba-tiba datang dari gas beracun. Gas beracun itu berputar dengan keras, kemudian menyatu dan mulai mengembun menjadi bentuk manusia. Gunuh! Gunuh! Luming, Tianzui, dan Sueningsin berteriak dan masing-masing membunuh murid sektor racun keinginan yang kental. Tombak naga hitam muncul di tangan Luming dan ketika tombak itu dihancurkan, kekuatan serangan 10 tingkat meledak dan kekosongan bergetar hebat. Menabrak! Murid dari sektor racun keinginan menjerit dan tubuhnya terkoyak. Kali ini, bukannya berubah menjadi gas beracun, malah hancur serangan Luming melampaui daya tahannya dan dia langsung dibunuh oleh Luming. Di sisi lain, Tianzui dan Sueningsin juga melancarkan serangan terkuat mereka masing-masing menewaskan satu orang. Bunuh tiga orang dan pembentukan gas beracun akan menghancurkan dirinya sendiri. Gas beracun yang tersisa mulai menggelinding, mengembun menjadi tiga orang dan mundur dengan kecepatan tinggi. Salah satunya adalah jenius tertinggi dari Desire Poison Sek. Hari ini, kaulah yang akan mati, teriak Tianzui, mengayunkan palu besar dan bergegas menuju orang-orang dari Sekte Yudu. Luming dan Sueningsin juga menjauh. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar sedikit bingung. Sebelumnya, orang-orang kuat dari Sekte Racun keinginan menyusun formasi gas beracun, menutupi suatu ruang dan menutupi Luming dan dua orang lainnya. Mereka mengira Luming dan dua orang lainnya akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa saat berikutnya, guntur, kilat, api, dan angin kencang melintas dalam formasi gas beracun dan kemudian terdengar suara. Setelah beberapa teriakan keras, formasi gas beracun itu runtuh. Beberapa orang di Sekte Yudu terbunuh satu demi satu dan beberapa sisanya dirugikan dan terus mundur. Tak satu pun dari mereka mengerti bagaimana Sekte Yudu dikalahkan. Anggota Sekte Yudu yang tersisa tampak jelek. Teriakan keras Luming barusan telah melukai jiwa mereka dan sekarang mereka bukan tandingan Luming dan yang lainnya. Luming! Pada saat ini, suara gemuruh keras bergema di seluruh dunia. Setidaknya sinar cahaya ajaib menembus kehampaan dan terbang menuju Luming dan yang lainnya saat berikutnya, sembilan sosok muncul di belakang Luming dan yang lainnya, pembentuk serangan menjepit dengan beberapa orang dari sektor racun keinginan. Mohe! Wajah Luming menjadi dingin. Kesembilan sosok itu semuanya adalah murid Sekte Iblis Tianyu dan salah satunya adalah Mohe. Mohe dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya setajam pandangan ke arah Luming. Saudara Wu, bagaimana kalau kita bergabung dan membunuh ketiga orang ini? Mohe memandang kejeniusan dari Sekte Yudu dan berkata, Tentu saja! Jenius dari Sekte Yudu sangat gembira dan segera setuju. Sedikit kedanasan muncul di matanya. Tampaknya Luming dan yang lainnya telah menyinggung banyak orang. Mohe, kamu mencari kematian! Luming berkata dengan dingin. Awalnya, karena hubungan Xi-Nian King, dia tidak ingin terlalu tegang dengan Sekte Iblis Tianyu. Tapi Sekte Iblis Tianyu benar-benar terlalu sering mengganggunya. Pada awalnya, Mohe memimpin orang-orang untuk mengejarnya. Tetapi jika dia tidak beruntung, dia akan mati. Kali ini di Changshan, setiap kali dia bertemu Mohe, pihak lain akan membunuhnya. Luming memutuskan bahwa jika dia menghadapi Sekte Iblis Tianyu lagi, dia tidak akan pernah berbelas kasihan dan akan membunuhnya pada saat yang seharusnya. Hanya karena kamu, kamu ingin membunuhku. Mohe mencibir, aura Iblis naik ke langit, pedang Iblis terhunus, pisau manusia Mohe bergabung menjadi satu dan menebas ke arah Luming. Nak, aku di sini untuk menemuimu, teriak Tianzui, mengayunkan palu raksasa dan mengukul Mohe dengan satu palu. Kapan? Pisau Iblis dan palu raksasa bertabrakan dan terdengar suara keras yang menghancurkan bumi Mohe dan Tianhammer, tubuh mereka terguncang dan mereka berdua mundur. Ayo lagi! Mata Tianzui mengungkapkan makna yang ganas seperti naga liar dengan otot di sekujur tubuhnya berdenyut dan raungan naga memancar, dia mengayunkan palu raksasa dan meledakannya ke arah Mohe. Gunuh! Mohe berteriak dingin dan pisau ajaib itu meledak menjadi lebih menakutkan dan membunuh palu langit. Ledakan! 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 Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan tanpa hasil yang terlihat. Ambil tindakan! Pada saat ini, Lu Ming dan Sui Ning Xin juga mengambil tindakan. Lu Ming mengepakkan sayap hitamnya dan bergegas menuju beberapa orang dari Sekte Iblis Tianyu, tombak naga hitam ditusukan dan berubah menjadi tepi terang. Engah! Seorang pemuda dari Sekte Setan Tianyu yang berada di tingkat kelima Kaisar Beladiri dibunuh langsung oleh Lu Ming. Kemudian, tombak itu menyapu dan tubuh seseorang di Kaisar Beladiri tingkat enam meledak. Mengaum! Ketika naga itu meraum, Sui Ning Xin bekerjasama dengan Lu Ming dan menerkam orang-orang dari Sekte Setan Tianyu dan salah satu dari mereka ditangkap dengan satu cakar. Bunuh! Ada juga orang kuat di Sekte Iblis Tianyu, seorang pemuda di Puncak Kaisar Beladiri tingkat ketujuh yang meledak dengan kekuatan bertarung yang menakjubkan dan bertarung melawan Sui Ning Xin. Namun, Lu Ming tidak terkalahkan. Beberapa orang dibunuh oleh Lu Ming berturut-turut. Ekspresi anggota Sekte Iblis Tianyu yang tersisa sangat berubah dan mereka mundur satu demi satu tidak berani menghadapi Lu Ming secara langsung. Kekuatan tempur yang sangat kuat Pria dari lembah Dewa Naga itu memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat sehingga dia benar-benar bisa bertarung imbang dengan Mo Hi Chang Zhu dia yang teratas Tian Jiao siapa orang itu? Dia benar-benar bisa melawan Mo Hi seperti ini. Sepertinya orang gila dari Lembah Dewa Naga Tian Chui ada orang-orang yang berbicara dan beberapa orang-orang mengenali Tian Chui dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.